Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2. Di lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4. Kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Di gambar dulu nih, ini ada gedung, gedung tinggi, terus ada elevatornya. Nah, yang ditanyakan berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Berarti yang awalnya dia dari lantai 1 ke lantai 5. Ini dia lagi jalan dulu ke lantai 5. Set, ke sini, lantai 5. Berarti berapa jarak, berapa lantai yang sudah ditempuh? Berarti 5 dikurangi 1, sama dengan 4. Karena dia sudah melatih 1, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian tahap 1. Kemudian ke lantai 2. Kelantai 2, berarti dia turun. Dari 5, 1, 2, 3. Berarti 5 dikurangi 2, atau bisa ditulis seperti itu. Nah, dari lantai 2 bergerak lagi ke lantai 4. Berarti 4 dikurangi 2. Karena 2 ke 4 itu, 1, 2. Berarti hasilnya 2. Yang terakhir, dia dari lantai 4 berhenti ke lantai 3. Nah, ke lantai 3. 4 dikurangi 3. Jadi, lantai yang telah ditempuh adalah tinggal di total. 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Totalnya 10. Kemudian, ada catatan jika jarak antar lantai adalah 3 meter. Berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Berarti kita kaliin 10, dikalikan 3. 30 meter. Nah, ini hasilnya. Jawabannya berarti C.